Hai assalamualaikum sobat goes ketemu dengan kita nih Eko bikers biasa mereka nih kerijaya baik Pondolabu salam sehat selalu salam gue selalu kita dapet tamu nih poligon ini kawan kita kawan kita kita berpumpas madu driver yang baju merah ini Pak Yun spesialis velg ini ada poligon hybrid belum bisa di belum dikosin itu kok langsung abad saudara kita ganti pakai HT2 kemudian hubnya itu padanya raze kemudian hubnya pakai Nathilus jadi tingkat bearingnya tuh tinggi sekali kemudian kerennya kita ganti punya Alifio Alifio pasirai tuh tiga suhu triple ya ini kabarnya saya mau bawa ke Bandung buat goes di Bandung buat kuliah jadi karena maaf ya badannya besar sepedanya harus sepeda yang kuat ya sepeda ginilah gravelan cuma dibikin MDB jadi hybrid sepeda kota bergaya sepeda road bike pakai ban besar ukurannya 275 stangnya juga diganti ini kita bongkar stangnya kita copot jadi pertama grib dulu lepas kemudian tuas handelnya karena nggak nyampe kabelnya harus kedua di sini asetnya juga bawaan dari poligon ya maaf masih pelor jadi kita ganti headset Neko pakai bearing biar belak belaknya lonceng nggak salah bantal biar bisa lepas tangan ini kalau ganti headset itu otomatis buka stang dulu proses pembukaan stang kalau dulu kan YouTube saya nggak ada suaranya itu memang kelelahan karena terlalu rame banget terus sekarang agak longgar ya Alhamdulillah bisa menyapa-menyapa sampean semua di rumah gimana kabarnya semoga tetap dalam melimpahan sehat rezeki yang banyak yang belum punya anak dapat anak ya kan enak banget yang belum punya rumah dapat rumah yang pekerjaannya belum dapat-dapat pekerjaan tapi tolong bagi kita biar kita tambah semangat di subscribe mas bro nah ini pemasangan headset jadi kita apa walaupun pasar alatnya sederhana tergitu penyalah fresh ya kalau headset Neko itu terbuat bahannya aluminium jadi kalau diketok itu ambiar miring-miring ini penyokotannya jadi diketok dari ada pakai pipa naik ke atas Dung lepas di tiar nah pres presan ya 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 loncat kemudian nih headset Neko nya disiapin kalau nggak salah 200 ribu itu berapa nih harganya saya juga nggak nguasain untuk harganya jadi di tubnya itu kasih grace dulu sebelum masuk mangkokannya supaya nggak itu apa namanya nggak pelasa jadi pas dia bisa loncar leh kita kita press ngepress ini tergantung selera mau ke bola balik juga nggak masalah tinggal ada paket dari bawah boleh beli atas juga boleh nggak masalah masukin jadi kalau pakai pres ini bisa akurat bisa bagus ya tapi kadang-kadang beringnya bisa ketinggalan jadi kadang-kadang lupa sanggih sibuknya sampai beringnya ketinggalan nggak ada beringnya masih bisa belok terus jangan sampai terjadi jadi harus teliti banget dalam kerja dikerasin harus harus ngepress banget ini harus pas banget iya ini karena udah kebiasaan ini jadi geraknya cepet banget ya tenaganya walaupun kecil-kecil tenaga ini masih ekol nih masih ekol yang apa tuh lama nggak main ya kita masih tetap buka sepi rame ya buka dari tanggal 1 sampai tinggal tanggal 32 eh tanggal 32 sampai tanggal 30 31 32 nggak tutup tutupnya hari minggu harga sama dengan online jadi nggak ada yang lebih murah daripada terjaya kecuali di Tiongkok kali mungkin dibanding-bandingin aja harga seporket harga rantai harga pedal kita kita samain semua dengan harga online murah-murah turun semua untuk sparepartnya di infokan ya jadi yang di rumah sepedanya pedalnya rusak ya mampirlah ke terjaya yang di rumah banyak bocor mampir ke terjaya jadi jangan ditanya bisa apa enggak bawa aja nanti diusahakan jadi kalau kita sebagai customer kemudian bertanya ke bengkel bisa apa enggak itu maaf-maaf ya seolah-olah itu meremehkan mekaniknya jangan begitu bawa aja bilang nggak bisa diperbaiki ganti baru ah itu yang bener mantap namanya pemain sepeda beneran itu baru tuh ada kawan kita lagi apa tuh si Aceh itu ini yang baju merah ini Pak driver nih kalau udah ngantar putranya bos ya mampir ke tempat kita sambil ngobrol-ngobrol banyak ya tuh itu mas driver juga yang kerokok di bawah itu ya bagian ngantar barang online stangnya sudah kepasang kalau Pak super kita ini kesih ke toko itu mampir ngecas HP dia itu Wah nanti lihat video ini ngeceh dia tuh mas driver frame baju merah tuh numpang dia tuh numpang tren bininya lihat dia kampung dia tuh ya ini kestangnya kita ganti ini pengerjaannya paling lama tiga jam atau enggak dua jam setengah itu dua orang jadi satu orang bagian file kita bagian bongkar dari framenya terutama puka pasangnya saya dulu sudah selesai itu memang kalau dirumah ya males lah udah kantor udah sibuk kemudian ngurusin sepeda ya ya mendingan bawa ke tempat kita lah berbagi rezeki berbarokah kita jadi lancar lagi kalau kita ngerjain sepeda itu kekencangannya itu maksimal jadi Insya Allah itu kalau memang barangnya bagus tuh jarang drama jatuh di jalan kecuali musibah jadi perlu diperhatikan semua bagi semua kawan goeser itu keamanannya dijaga sayangin badan pakai helm nyata pakai sepatu naik sepeda jangan ngebut-ngebut kecuali sudah terbiasa ya kalau saya pribadi kan main fix itu eh kecepatan bisa 40-45 emang udah harian dari muda saya naik sepeda hai hai kalau jangan eh beri kawan-kawan yang pengusaha muda mah itu gaya tuh gua jangan kenceng-kenceng ya kan sayang istri di rumah tungguin ya gua biasa ya nyari kesehatan bedain sepeda ringan dengan sepeda berat jadi kalau sepeda ringan itu ya untuk tarikan awal ringan setelah itu gaya dorongnya berat sepeda besi kalau untuk dari ada yang mau jalanannya kan banyak polisi tidur banyak lobang jadi kalau di sepeda road bike kan banyak kecil tuh 723 722 itu nggak kencangannya harus maksimal harus 100-908 tidak boleh dibawah itu kalau dibawah itu nanti kena lobang dikit bocor ini pemasangan krengnya krengnya kita ganti pakai ht2 jadi kalau bedanya ht2 dengan hafk bb kotak itu jauh kalau bb kotak itu berinya kecil kalau ht2 itu dua kalinya gede dia jadi ibaratnya itu gambarannya itu kalau katrol kalau katrol tentu satu nariknya itu mudah jadi kalau di bottom bracket itu kan pistonnya kalau dimontor kalau pistonnya gede tenaganya lebih gede tentunya eh daya-daya dorongnya daya-daya tariknya lebih lebih kuat jadi pembukaannya jadi kalau ini lama nih kita iseng-iseng dokternya kalau buka AT apa BB kotak coba dulu bautnya enggak masukin baut 10 buat nendang tracker seperti tadi tuh pakai kunci inggris bantuan kunci inggris terasin dulu jangan sampai selek kalau selek gagal waduh hamjar kadang-kadang ini susah kalau nggak biasa kalau selek malah gagal harus getok sini getok sonong enggak lucu kan sepeda baru masa diketokkan harus tepat nah tuh kan kepasang kebuka jadi ketika bautnya copot pakai L3 air gede tuh lubangnya dimasukin baut kemudian pakai tracker lagi kunci inggris ke copot mudah banget ya udah terbiasa gampang banget sekali pegang copot itu di rumah mama syawah yang kita putar tuh ini sepeda ini perhatian tuh kalau cuma copot kasih baut masukin sudah masukin terus kasih tracker masukin tracker tarik kenceng ini copot lepas ini ah ini nggak editan nih langsung nih jadi emang begitu adanya jadi dibuka di dimudah-mudah kan emang begitu kerjanya tuh langsung coba nah itu ben saya pakai kaos pasifik nih hadiah nih atau copot tuh yang orang-orang pasifik lihat kita ya bagi kaos lagi dong buat kerja kemudian buka BB nya nih arahnya kedepan semua itu kedepan kebuka lah sama deratnya kebuka juga cuma kalau di road bike yang kelas yang karbon lah untuk tipe ht2 udah mulai ditinggal mereka pakai press fit jadi kalau pakai derat PSA itu kan dia ulirnya itu kalau ngendorin dengan kedepan jadi ketika power kenceng muter ya ikut ikut muternya akhirnya ngunci dia seret oh ini dia penampakannya biaya kotak tuh segitu nah ini ht2 nya bukan nih ini Neko nih loncernya sama dengan lu itu dia loncernya tuh tuh nambah-nambahin nah tuh perbedaannya ini masang yang kebalik juga udah cepet oh belum copot nah itu udah lepas lepas tutupnya doang yang kiri tuh belum tuh lepas sudah lepas dia kan dapet rengnya dua tuh jadi kasih kalau untuk trip ringnya satu-satu kanan satu kiri satu lipas kalau mau yang dapet yang dua yang dua susun kadang nggak usah pakai spacer nggak usah pakai ring tapi kalau yang triple pakai dengan jauh dia kan takut mentok dari frame nya kadang-kadang frame ini juga kita pasangin pakai 105 pakai sora kadang-kadang apa enggak namanya bengkel ya kadang kita main ke bengkel bubut kita ganti ganti bawahnya kita punya mitra juga bengkel-bengkel bubut bila kawan-kawan yang gue selihat kita ada frame aluminium patah kita bisa ngelasin kita punya mitra jadi jelas aluminium bisa nah tuh kita pasang loncernya jauh kita coba nih puter nanti satu dua ting oblong diukur dulu itu udah diukur baru dikerasin di jangan langsung dikerasin belum diukur tiba-tiba nanti bongkar lagi ini anggel kan harus keras banget ini tenaganya harus tenaga kuli untuk ini nah pasang kemudian pasang gitu ya masuk ke bus kayaknya mudah ya coba lakukan di rumah kalau enggak enggak biasa agak sulit harus-harus suka bongkar pasang suka bongkar pasang jadi kalau sepeda itu kalau memang sepeda pro ya sepeda kelas memang dipakai beneran ya kasih pada ahlinya ya bukan kita promo ya karena udah terbiasa di sepeda jangan sampai sekedar bisa doang bahaya dicopok di jalan tau ya bukannya kita meremehkan mereka juga ya untuk lebih baiknya jadi orang bisa ngahli sama bisa doang beda jadi ada-ada-ada itu ada gap ada-ada celah disitu kadang-kadang kurang hati-hati kita juga kadang-kadang suka lolos masih suka di kompleks udah hati-hati banget ini perlu di infokan jadi kalau hubnya bearing depan belakang hubnya bearing kemudian pakai HD2 bearing juga pedalnya juga harus bearing ini bukan kita supaya barang kita lakukan enggak supaya tingkat keloncerannya itu bar jadi bisa ngejar kalau pedalnya biasa armnya tuh tuas 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 arm goesan tuh nanya doll doll atau enggak doll jadi deratnya hilang habis karena pedalnya nggak bisa muter akhirnya makan itu makan berat-berat berat-berat yang kiri tanya saya pegang itu harus keras banget ini ya pakai konjali belakang kita puter lagi ini tanya di standingnya pakai apa itu nggak bisa puter-puter ah standingnya apa modip-modip ini pakai besi dari atas kasih standel bar yang bisa muter-muter gitu kalah standing minora ya maaf ya Aduh bisa diputer-puter jadi kita nggak mentok badan nggak pakai tiang air ini pemasangan roda-roda belakangnya sudah dikirim bikin sepeda kau di HP itu cuma 15 menit 14 menit jadi itu 16 menit 16,50 15 detik jadi sepeda satu padahal mamasya Allah process yang panjang hari dari habis Jumatan ini sampai jam tiga tadi jadi dua jam dua jam setengah kita fokus ke situ tadi biasa karena dengan order-order berlangganan hal-langganan ini dari musim rame banget tapi biasa tetep datang hadirin di kita yuk kita utamakan biasa omset ini karena cranknya beda untuk FD nya diturunin diturunin pas ah tuh dia kita coba bikinnya yuk belakang kerasin dulu dipastikan jangan ngelawan kalau rantainya copot ini juga infoin juga jadi kalau crank depan besar rantai posisi disproket jangan paling besar ya cross miring Google itu pegangan RD nya ya kalau untuk yang biasa-biasanya murah 35 gocap tapi kalau merek-merek Eropa kayak kayak Nondel 400 ribu itu harus pegangnya RD dong pegangnya dong tunggu nya dua minggu dua minggu enggak mau goes mau biar ya kan jadi goes itu jadi jadi kebutuhan sekarang nah tuh udah mulai jadi udah sip dikit lagi tinggal remnya nih dipastikan karena kecepatannya udah dapet remnya dipastikan kita tarik dulu remnya nggak boleh dipastikan dulu tarik-tarik semua jadi biar manteng jadi karena kalau pemasangan pertama itu harus tepat banget kadang-kadang bisa begitu udah jadi karena pelorot keuntungnya di atas sipter itu ada puter aja bisa kalau kesmuter itu diputer lagi yang selesai untuk mapinare lo buka beli jadi dalam loh beda-beda biasa gini masalah udah-udah harian ah mantap nanti tinggal ah jadi tiga susunin untuk di Bandung pas nih karena akan triple ke paling kecilnya 22 tuh bisa ngecek tuh tanyakan segerapapun malah lewat pakai sepeda ini lagi musim ebek ini jadi dipakai dinamo itu ya silahkan pakai dinamo nggak ada masalah tuh usia-usia lima lima ke atas lima tujuh ya yang muda-muda ya jangan ya kan olahraga ayo semangat ini dipastikan lagi untuk FB nya jadi jangan sambil lepas dan sambil lepas ke depan ke kanan nggak lucu ah nggak lucu lagi di goes lepas kan kalau disini masih mending lagi proses kalau di asfal cepluk orangnya jatuh RAM rent saya masih nyangkut jadi untuk rotor kalau dia nyangkut sik itu murahin kecepatan ngahan ya ya harus harus pas banget nggak bunyi ngagak bunyi baru, baru bagus jadi nggak nyinggol ya kalau nyenggol ngurahin kecepatan yang biasanya selari 48 238 50 ya kalau kuat itu gendor kenapa padahal remnya doang nyangkut kalipernya nyangkut rotor nah itu dia bunyinya weng hubnya mas bro 1.200.000 jajahnya lumayan ini oke lah